Pendekar mabuk jilid 33. Sumbu ini menyala agak lama dan selama itu Cui Gio masih terheran-heran melihat sinar indah di ujung kanan itu. Ia mendekati dan mencongkel tanah dengan pedangnya. Makin indahlah sinarnya dan tiba-tiba ujung pedangnya menyentuh benda keras yang ternyata adalah batu-batu sebesar telur ayam yang mengeluarkan cahaya luar biasa. Ia tertegun dan maklum bahwa inilah yang dimaksudkan kuat kong daulu itu. Inilah harta pusaka yang tak ternilai harganya. Batu-batu permata yang masih asli dan besar-besar. Banyak sekali jumlahnya. Untuk sesaat Cui Gio merasa girang sekali, akan tetapi perasaan itu segera terganti dengan kepahitan ketika ia teringat bahwa ia tak mungkin dapat keluar dari situ. Setelah api dari sumbunya padam, Cui Gio tidak membuat api lagi dan menanti datangnya siang sambil merebahkan tubuhnya di atas pasir dekat pendaman harta itu. Karena ia merasa amat lelah, maka tak lama kemudian ia terhidur. Pada keesokan harinya ketika sinar-sinar matahari telah memasuki sumur dan mendatangkan cahaya suram, ia lalu mengeduk batu-batu permata itu. Dengan girang dan heran ia melihat bahwa tempat terpendamnya batu permata itu terdiri dari tanah pasir yang mudah digali dan merupakan terowongan. Setelah batu-batu itu digali habis dan merupakan tumpukan batu-batu permata yang banyak sekali, ia menggali terus. Terowongan itu menembus tempat kosong. Dengan hati berdebar ia lalu merangkak memasuki terowongan itu dan alangkah rannya ketika ia mendapatkan dirinya berada di tempat terbuka yang terang. Ia keluar dari terowongan itu dan ketika ia memandang ke depan dan ke bawah, ia merasa pening dan ngeri. Ternyata bahwa tembusan ini membawanya ke lereng gunung yang curam sehingga tanah di bagian bawah merupakan pemandangan yang luar biasa. Pohon di bagian bawah itu kelihatan seperti rumput saja. Untuk turun dari lereng ini tidak mungkin sama sekali, karena lereng itu dari batu-batu karang yang licin dan tajam, juga terjal sekali. Akan tetapi hatinya agak terhibur karena di dekat lereng itu terdapat banyak tumbuhan, diantaranya bahkan ada pohon-pohon yang berbuah. Hatinya agak terhibur dan penemuan ini merupakan penyambungan umurnya, karena ia tidak akan kelaparan lagi. Memikirkan tentang kelaparan, ia tiba-tiba teringat akan pel pemberian lohon cinjing dan ia lalu masuk kembali ke dalam guha itu untuk makan sebuah pel. Benar saja, rasa laparnya lenyap dan perutnya terasa hangat dan enak. Kini Cui Giok tidak begitu sedih lagi. Ia mulai bekerja, yakni memperlebar lubang yang menembus ke lereng bukit itu. Cahaya penerangan masuk dari lubang itu membuat dasar sumber itu makin terang dan hawa masuk makin banyak. Tentang penerangan di waktu siang dan hawa udara, ia tidak usah khawatir lagi. Juga tentang makanan, ia tak perlu takut kekurangan. Hanya kegelapan malam masih membuat ia bingung. Akan tetapi ia mendapat akal juga. Ia melihat burung-burung berterbangan di lereng itu, bahkan ada yang hinggap di pohon-pohon sekitar lereng itu. Dengan mudah ia dapat menangkap burung itu memergunakan kepandainya menyambit dengan batu. Gaji burung itu dapat dipergunakan sebagai bahan bakar yang akan mengawetkan sumbuh buatannya, sehingga ia bisa membuat penerangan di waktu malam. Demikianlah, dengan ketabahan yang luar biasa sekali, Cui Giok hidup di tempat yang aneh itu sampai berhari-hari, tiada hentinya berusaha mendapatkan jalan keluar. Akan tetapi selalu tak berhasil kita tinggalkan dulu darah perkasa yang harus dikasihani ini dan marilah kita melihat keadaan Pui Hwa, Tin Eng, Pui Kiat dan Pui Hok. Empat orang muda yang kegelisahaannya mungkin tak kalah besar daripada kegelisahan yang diterima Cui Giok. Mereka ini menanti kedatangan Gwat Kong dengan hati tidak keruan. Apalagi kalau teringat akan nasib nona pendekar yang telah menolong mereka. Akan tetapi, dua hari kemudian, kegelisahan mereka itu lenyap ketika tiba-tiba Gwat Kong muncul di situ. Pada waktu itu, mereka sedang berjalan di pinggir sungai. Tiba-tiba terdengar suara orang memanggil dengan suara girang, Tin Eng tanda seru gadis itu menengok dan, alangkah girangnya melihat bahwa yang memanggil itu bukan lain ialah Gwat Kong. Gwat Kong, serunya dan kalau saja di situ tidak ada Pui Hwa dan kedua orang suhengnya, tentu ia telah berlari menghampiri pemuda itu. Bun Tai Hiap Wihawa juga berseru dengan bibir terkatu perat dan mat memandang tidak enak, karena bukankah pemuda ini adalah putra dari Bun Ti Hwa yang difitnah oleh hayahnya? Gwat Kong datang berlari-lari dan karena Tin Eng bukan berada seorang diri, maka pemuda ini lalu menjurah kepada mereka yang dibalas sebagai mestinya. Mengapa kalian masih berkumpul di sini? Bagaimana tentang tempat itu ia menengok ke arah puncak Hang San yang nampak dari situ? SSS TTT, kata Tin Eng. Tidak leluasa berbicara di sini. Mari kita pergi ke perahu itu ia menunjuk ke sebuah perahu restoran yang besar dan kebetulan kosong. Mereka berlima lalu berjalan menuju ke perahu itu. Wajah Tin Eng kemerah-merahan dan matanya berseri-seri tanda bahwa pertemuan ini benar-benar amat mengembirakan hatinya. Kui Hwa ketahui hal ini dan diam-diam ia membenarkan pilihan hati Tin Eng yang amat tampan dan gagah itu. Akan tetapi, Dewi Tangan Maut ini masih saja merasa tidak enak hati. Perahu besar itu kosong dan Tin Eng lalu memesan kepada pelayan untuk menyediakan makanan dan minuman. Mereka duduk mengelilingi dua meja yang dijejerkan. Tin Eng duduk di sebelah kanan Gwatkong, sedangkan Kui Hwa mengambil tempat duduk di depan pemuda yang baru datang itu. Bagaimana keadaan di sini? Tanya Gwatkong begitu mereka duduk. Mengapa kalian masih berada di sini Gwatkong? Kata Tin Eng yang tak dapat merubah sebutannya terhadap pemuda itu, biarpun di sini ada orang lain. Sebelum kami menuturkan lebih jauh, lebih dulu perkenalkanlah dengan kawanku ini. Ia menunjuk kepada Kui Hwa, dia ini adalah Enci Tan Kui Hwa. Dewi Tangan Maut berubahlah wajah Gwatkong mendengar nama orang yang sudah lama diharapkannya untuk bertemu ini. Ia segera bangkit berdiri mengangkat kedua tangannya memberi hormat kepada Kui Hwa. Ah, sudah lama aku mendengar nama Li Hiap yang menggemparkan dunia Kang O. Sungguh kebetulan bahwa saat ini aku dapat bertemu muka, Kui Hwa juga sudah berdiri dan dengan senyum dingin ia berkata, Tentu saja Tai Hiap mengharapkan pertemuan untuk dapat melampiaskan dendam dan sakit hati Tai Hiap, bukan Enci Kui Hwa. Jangan berkata begitu kata Tin Eng yang bangkit berdiri. Gwatkong tersenyum lalu duduk kembali. Tan Li Hiap, kalau urusan lama dibongkar dan permusuhan lama dibangkit-bangkit, maka kiranya dari pihak mulah datangnya, bukan dari pihakku. Aku sudah menganggap habis persoalan lama itu dan sudah ku pendam, Kui Hwa memandang kepada wajah yang tampan itu dengan sinar metu kurang percaya dan terharu, lalu menjadi kagum dan bertitiklah dua butir air metu dari kedua matanya. Ia menundukan matanya dan berkata perlahan, Bun Tai Hiap, ternyata kau bijaksana sekali, seperti mendiang ayahmu, tidak seperti aku yang jahat seperti mendiang ayahku. Aku hanya bisa mohon ampun atas dosa-dosa ayahku terhadap ayahmu. Ah, Tan Li Hiap, mengapa berkata begitu? Urusan orang tua kita bukanlah urusan kita. Kalau ayahmu masih hidup, itu lain lagi barangkali. Akan tetapi antara kau dan aku tidak ada sesuatu, bahkan ada pertalian persahabatan seperti buktinya sekarang kita bertemu di antara kawan-kawan di tempat ini. Duduklah dan jangan sungkan-sungkan, kita di antara kawan sendiri, sumoy, kata-kata Bun Tai Hiap benar. Alangkah baiknya kalau permusuhan lama dirobah menjadi persahabatan Kui Hwa. Duduk kembali, menyusut air matanya lalu tersenyum dan berkata, Maaf, aku telah berlaku seperti anak kecil. Pada saat itu, kembali perahu itu miring dan bergoyang dan masuklah tongkak Hwa Sio sambil tersenyum-senyum. Ia mengerling ke arah lima orang muda yang duduk bercakap-cakap. Kemudian tanpa banyak cakap, ia lalu mengambil tempat duduk di meja dekat mereka, di sebelah belakang kursi yang diduduki oleh buat kong. Di situ ia duduk memesan makanan lalu bersedakap sambil tersenyum menyeringai dan kedua matanya memandang kepada Kui Hwa dan Tin Eng berganti-ganti, seakan-akan anak kecil memandang dua barang permainan yang idah menarik. Guat kong mengerutkan alis matanya dan memandang kawan-kawannya. Akan tetapi kawan-kawannya tidak memberikan reaksi apa-apa atas kehadiran Hwa Sio itu. Maka Guat kong lalu menggunakan ibu jari tangannya digerakkan ke arah di mana Hwa Sio itu duduk sambil bertanya kepada kawan-kawannya, apakah kalian kenal dia Kui Hwa yang duduk di depannya menjawab, tidak, dan sudah lama dia selalu mendekati kami. Akan tetapi karena dia tidak berkata atau melakukan sesuatu, maka kami mendiamkannya saja, kalau begitu, biarlah jangan perhatikan dia dan anggap saja dia seperti patung penjaga keselamatan kita kata Guat kong dengan suara mengejek. Hwa Sio itu masih duduk diam, akan tetapi tidak menyeringai lagi dan mukanya menjadi merah, sedangkan matanya memancarkan cahaya merah. Tiba-tiba Guat kong merasa betapa tempat duduknya terdorong dari belakang. Ia tahu bahwa ini adalah perbuatan Hwa Sio itu. Tempat duduknya menempel pada kaki meja yang berada di depan Hwa Sio itu. Dan agaknya Hwa Sio itu menggunakan kekuatan luakangnya yang disalurkan pada kaki untuk mendorong meja di depannya sehingga kaki meja itu mendorong bangku yang diduduki Guat kong. Tenaga dorongan itu besar sekali dan kalau didiamkan saja tentu Guat kong akan terdorong ke depan dan meja di depannya akan terguling menimpa kawan-kawannya. Akan tetapi dengan tenang dan masih tersenyum, Guat kong mengerahkan luakangnya sehingga bangku yang didudukinya itu sampai berbunyi bagaikan ditindih oleh benda yang amat berat. Tongkak Hwa Sio terkejut sekali ketika tiba-tiba meja yang didorong dengan kakinya itu berhenti bergerak, bahkan tenaganya mental kembali. Ia merasa penasaran dan memperkuat. Tenaganya akan tetapi makin keras yang mendorong, makin besar pula tenaganya mental kembali. Dan tiba-tiba krek meja di depannya patah membuat meja itu terdorong hendak menimpannya. Meja bobrok katanya sambil menekan meja itu sehingga pecah. Kemudian tanpa berkata sesuatu, ia meninggalkan ruangan itu. Kui Hwa, Tin Eng dan kedua saudara Pui menjadi heran sekali melihat kejadian ini, akan tetapi Guat kong hanya tersenyum saja. Nah, sekarang ceritakanlah semua pengalamanmu kata Guat kong kepada Tin Eng. Ia merasa heran dan khawatir ketika tiba-tiba melihat wajah Tin Eng menjadi muram. Telah terjadi malapetaka hebat sekali, kata gadis itu. Guat kong, benarkah kau menyuruh seorang gadis cantik untuk mewakilimu datang membantu kami benar? Kata Guat kong tanpa ragu-ragu lagi. Dia adalah nonasiat Cui Giok ahli pedang imbiang siang tiam hoat. Di mana dia sekarang dia, dia, dan tiba-tiba Tin Eng menangis. Bukan main kagetnya hati Guat kong melihat hal ini. Tin Eng, apa yang telah terjadi dengan Cui Giok kalau Tin Eng tidak sedang terharu memikirkan nasib Cui Giok, Tentu ia akan cemburu juga mendengar betapa pemuda itu menyebut nama Cui Giok begitu saja dan melihat betapa pemuda itu menjadi pucat karena mengkhawatirkan keselamatan gadis itu. Akan tetapi ia sendiri sedang amat terharu dan dengan suara terputus, kadang-kadang dibantu oleh Pui Hwa, Tin Eng lalu menceritakan semua pengalamannya. Mendengar betapa Cui Giok terjerungus ke dalam jurang pada seminggu yang lalu oleh seorang raksasa liar bernama Bada Sing, Guat kong menjadi terkejut sekali. Selaka serunya dengan pucat. Dia datang kesini karena aku minta padanya. Kalau ia tewas, berarti aku yang mendatangkan kematiannya. Tin Eng, aku harus pergi ke sana sekarang juga untuk mencekik leher siluman raksasa itu, sambil berkata demikian, Guat kong bangkit berdiri dari bangkunya, akan tetapi Pui Giok dan Pui Hwa lalu menyambarnya. Tenang dulu, Bun Pai Hiap. Memang kita harus berusaha membunuh raksasa jahat itu. Tidak saja untuk membalaskan dendam si Eli Hiap, akan tetapi juga untuk menghindarkan rakyat dari bencana. Bada Sing ini benar-benar jahat, kemudian mereka menceritakan betapa raksasa hitam itu telah menculik wanita dan kalau saja tidak datang mereka dan Wang Ho Sem Kui, entah bagaimana jadinya dengan nasib wanita itu. Bahkan Sumui dan Liok Li Hiap ini pun hampir saja celaka di tangannya, kalau saja tidak datang si Eli Hiap yang bernasib malang itu, maka kembali mereka menceritakan pengalaman mereka ketika Cui Giok datang membantu. Guha Kilin adalah guha yang amat berbahaya, Bun Tai Hiap. Di dalamnya terdapat sumur yang tak terukur dalamnya. Dan disitulah si Eli Hiap terjerumus karena tertipu oleh Bada Sing. Kalau tidak bisa memancing keluar raksasa itu, sukar untuk mengalahkannya. Apabila ia telah berada di dalam Guha Kilin, tak mungkin menyerangnya, mereka lalu menceritakan betapa sia-sia mereka yang dibantu oleh Wang Ho Sem Kui mengeroyok setelah raksasa itu bersembunyi di Guha Kilin. Sementara itu, makanan yang dipesan dihidangkan oleh pelayan, akan tetapi sukar sekali bagi Guha Kong untuk menelan nasi melalui kerongkongannya. Hatinya penuh kesedihan karena mengingat akan nasib Cui Giok. Terbayanglah semua pengalamannya ketika ia masih bersama-sama dengan gadis pendekar itu. Teringatlah ia akan kata-kata nelayan tua yang menceritakan betapa Cui Giok merawat dan menjaganya sampai tiga malam tidak tidur dan hampir tidak makan ketika ia jatuh sakit. Teringat akan hal ini semua, sambil menghela nafas Guha Kong menunda sumpitnya dan duduk termenung dengan wajah muram. Aku harus bunuh Jahanam Badasin itu. Aku harus membunuhnya sekarang juga sambil berkata demikian, Guha Kong lalu bangkit berdiri dari tempat duduknya dan melompat ke darat. Guha Kong tanda seru Tin Eng berseru memanggil dengan isak tertahan. Mendengar suara ini, Guha Kong menahan kakinya, berpaling dan berkata, Tin Eng, marilah kau ikut ke puncak Hang San. Kita bersama membalas sakit hati yang hebat ini keduanya lalu berlari cepat dan tiga orang anak murid Hoa San Tai itu setelah membayar makanan juga lalu berlari menyusul. Lima orang muda itu tidak tahu bahwa pada saat itu, mereka telah didahului oleh Tongkak Hwesyo yang berlari-lari seorang diri naik ke puncak Hang San, kemudian oleh tiga Wang Hwesem Kui yang juga berlari naik ke puncak sambil membawa senjata dayung mereka. Mengapa Tongkak Hwesyo berlari-lari cepat menuju ke puncak Hang San? Dan mengapa pula Wang Hwesem Kui berlari-lari naik ke Hang San sambil membawa dayung mereka dan dengan muka kelihatan marah? Sebetulnya ketika Guat Kong bercakap-cakap dengan kawan-kawannya di perahu tadi, Tongkak Hwesyo tidak pergi jauh dan masih memasang telinga mendengarkan di luar pintu. Ia mendengar tentang harta pusaka dan tentang badasin yang menjaga Guha itu, maka timbulah hati ingin mencari sendiri harta pusaka itu. Di dalam kesombongannya ia tidak memandang sebelah macu kepada badasin yang dianggapnya seorang kasar yang liar dan bertenaga besarnya. Maka ia ingin mendahului rombongan Guat Kong itu, mendahului naik ke Hang San dan kalau mungkin mendapatkan harta pusaka. Sementara itu, Wang Hwesem Kui, tiga kepala bajak dari sungai Wang Hwesem Kui, juga mempunyai alasan yang kuat untuk naik ke Hang San dengan marah-marah Karena malam tadi badasin yang merasa sakit hati kepada mereka atas penyerangan mereka bersama Kui Hwa dan kawan-kawannya, diam dan mendatangi sarang mereka dan berhasil menculik istri Long Hwesem Kui dan dibawa lari ke puncak Hang San. Tongkak Hwesyo, bekas murid Kunlun Pai itu, ketika tiba di depan Bu Hakilin, segera berteriak dengan sombongnya, Badasingh, siluman kekarat. Keluarlah kau untuk berlutut di depan tokoh Kunlun Pai, baru Pin Cheng mau memberi ampun Badasingh sedang berada di guha sebelah Gu Hakilin. Ketika mendengar suara tantangan ini segera keluar menyeret rantai bajanya. Melihat seorang Hwesyo muda berdiri dengan hanya bersenjata sehelai sabuk esuk terat, ia menjadi marah sekali. Bangsat gundul, kuremukan kepalamu yang licin serunya dan ia segera menyerbu. Sementara itu, ketika menyaksikan kehebatan raksasa itu, diam-diam Tongkak Hwesyo menjadi terkejut sekali dan lenyaplah sebagian besar kesombongannya. Akan tetapi, ia terpaksa menyambut serangan raksasa itu dengan sabuknya. Biarpun senjatanya hanya sabuk lemas, akan tetapi berkapuwekangnya yang tinggi, sabuk itu bisa digerakkan menjadi sebatang senjata yang kaku. Juga ia tidak takut untuk menangkis senjata lawannya yang berat karena sabuk sutra itu takkan rusak terkena rantai. Akan tetapi, ia segera merasa terkejut sekali karena serangan lawannya benar-benar hebat sekali. Ternyata raksasa ini bukanlah sebagaimana yang ia sangka, bukan hanya seorang yang mengandalkan tenaga besar akan tetapi memiliki ilmu silat tinggi yang aneh gerakannya. Oleh karena itu, ia mengeluh di dalam hati dan terpaksa mengerahkan seluruh kepandainya dan mainkan ilmu silat kunlunpai yang hebat. Namun, betapapun juga ia masih terdesak hebat sebelum melakukan perlawanan 20 jurus, bahkan terpaksa ia men mundur. Akan tetapi Badasingh agaknya tidak mau memberi ampun kepadanya dan mengurungnya dengan rantai baja itu sehingga tongkak Hwasyo menjadi kewalahan sekali. Ketika rantai baja itu bergerak bagaikan seekor naga menyambar ke arah lehernya, tongkak Hwasyo mengebutkan sabuknya menangkis dan ketika kedua senjata bertemu, Hwasyo itu lalu melepaskan sabuknya yang segera melibat rantai itu. Mereka saling betot, tidak ada yang mau mengalah dan dalam keadaan yang amat berbahaya itu tongkak Hwasyo mengirim pukulan dengan tangan kiri sambil melangkahkan kakinya maju. Tangan kirinya dengan gerak tipu pencut sui, derong awan keluar puncak, menghantam sekerasnya ke arah dada lawannya. Akan tetapi, Badasingh sama sekali tidak mau berkelit, bahkan lalu memukul pula dengan tangan kirinya dari atas ke arah kepala tongkak Hwasyo. Bluk! Krak dua suara terdengar dan tanpa dapat menjerit lagi, tongkak Hwasyo yang kepalanya pecah terpukul oleh Badasingh itu roboh tak berfernyawa lagi. Adapun pukulannya yang mengenai dada Badasingh hanya membuat raksasa itu meringis kesakitan saja, akan tetapi tidak terluka. Ternyata raksasa ini memiliki kekebalan yang luar biasa sekali. Badasingh tertawa bergelak-gelak dan bagaikan orang gila ia lalu mengangkat rantai bajanya dan berkali-kali memukul tubuh Hwasyo ini sehingga remuk semua tulangnya. Kemudian sambil tertawa-tawa ia menendang tubuh itu sehingga melayang dan masuk ke dalam jurang di dekat guha. Pada saat itu, datanglah Wang Hosen Kui di tempat itu. Mereka tidak melihat lagi apa yang menyebabkan iblis itu tertawa-tawa, hanya melihat Badasingh berdiri bertolak pinggang sambil tertawa bergelak-gelak. Badasingh, manusia iblis. Kembalikan istriku teriak lelui dengan marah. Badasingh menundukkan kepala dan memandang kepada tiga kepala bajak itu. Kemudian ia tertawa dan berkata keras, eh, eh, datang lagi tiga orang yang sudah bosan hidup? Hahaha, hari ini aku benar-benar berpesta pora. Anjing-anjing serigala di bawah jurang yang akan kenyang makan bangkai manusia. Setelah berkata demikian, ia lalu mengayun rantai bajanya dan menyerang dengan hebatnya. Wang Hosen Kui lalu menggerakkan senjata mereka dan sebentar saja Badasingh dikeroyok tiga oleh Wang Hosen Kui yang marah dan menyerang dengan nafsu membunuh itu. Biarpun daul Wang Hosen Kui mengeroyok Badasingh bukan hanya mengandalkan tenaga sendiri, akan tetapi dalam keroyokan campuran itu mereka tidak dapat bergerak dengan leluasa. Kini karena hanya bertiga, mereka dapat menjalankan pengepungan lebih rapi lagi, disesuaikan dengan kepandayan mereka. Mereka mengambil kedudukan segitiga berdasarkan ilmu silat Saka Kun Hoat, ilmu silat segitiga, dan menyerang dengan teratur sekali. Tiap kali Badasingh mendesak seorang pengeroyok, dua orang lain lalu menyerbu dari kanan kiri. Dengan demikian perhatian raksasa itu terpecah menjadi tiga bagian. Pertempuran kali ini benar-benar hebat sekali. Badasingh mengamuk bagaikan harimau terluka. Rantai bajanya berputar-putar merupakan pencabut nyawa yang mengerikan. Tiap kali ujung rantainya menyambar lawan yang dapat mengelak, maka ujung rantai itu menyambar batu karang yang pecah berantakan atau kalau mengenai tanah, maka mengebulah debu tebal ke atas. Ketiga Wong Ho Sen Kui itu jarang berani mengadu senjata. Karena biarpun dayung mereka cukup kuat, akan tetapi tiap kali terbentur oleh rantai baja, selalu telapak tangan mereka tergetar dan panas sehingga banyak bahayanya senjata mereka itu akan terlepas dari pegangan. Pada saat mereka bertempur dengan seru mati-matian, Guat Kong dan rombongannya tiba di tempat itu. Mereka berhenti dan menonton pertempuran itu dan Guat Kong berkata perlahan, HMM, tiga orang itu takkan dapat menang. Mereka adalah Wong Ho Sen Kui yang pernah ku ceritakan padamu, kata Tin Eng. Sedangkan kawan-kawan yang lain masih berlari-lari di belakang karena mereka kalah cepat larinya sedangkan Tin Eng karena digandeng tangannya oleh Guat Kong ketika lari tadi, dapat lari lebih cepat dari biasanya. Guat Kong, lihatlah, Guha yang di kiri itu adalah Guha Kilin. Disitulah Sui Giyok terjerumus. Maka hati-hati lah kau. Jangan sampai Bada Sinh bersembunyi ke dalam guha itu, karena kalau ia sudah masuk ke situ, sukarlah untuk menyerangnya, Guat Kong mengangguk. Kau tunggulah saja di sini bersama kawan-kawan lain dan jangan membantuku. Juga Wong Ho Sen Kui itu lebih baik kau panggil saja apabila aku sudah berhadapan dengan raksasa itu. Setelah berkata demikian, Guat Kong mencabut pedang dan sulinya. Tiba-tiba Tin Eng memegang tangannya dan ketika ia menengok, gadis itu sambil memandang mesra berkata, Guat Kong, hati-hati lah kau pemuda itu tersenyum dan mengangguk. Kemudian sekali ia berkelebat, tubuhnya telah melompat dan berdiri di depan Guha Kilin. Bada Sinh, akulah lawanmu dan aku pula lah yang akan menamatkan riwayatmu yang penuh dosa katanya Nyaring. Sementara itu, Tin Eng berseru kepada tiga orang pengeroyok itu, Sam Wittai Ong. Tinggalkanlah siluman itu, biar dihadapi sendiri oleh Kang Lam Chiu Hiap karena mereka memang sudah merasa kewalahan dan payah menghadapi Bada Sinh yang benar-benar kosan. Ketiga kepala bajak itu lalu melompat mundur dan berdiri di pinggiran menonton. Hendak mereka lihat siapa orangnya yang akan berani menghadapi Bada Sinh seorang diri saja. Sementara itu, ketika melihat seorang pemuda dengan pedang di tangan kanan dan suling di tangan kiri berdiri di depan Guha Kilin, Bada Sinh menjadi marah sekali. Bangsat kecil. Kawatanku bunuh lebih dahulu sambil berkata demikian ia menggerakkan rantai bajanya untuk menghantam kepala guat kong dengan maksud mendesak pemuda itu mundur ke dalam Guha agar terjeblos pula ke bawah jurang. Akan tetapi, seperti taktik Cui Giok dulu, pemuda ini tidak mengundurkan diri, bahkan mengelap ke kiri sambil menggeser kaki ke depan lalu menyerang dengan pedangnya. Bada Sinh terkejut sekali karena tahu-tahu pedang itu telah menyambar di depan dadanya, maka ia lalu melompat ke samping dan memutar rantainya sehingga senjata yang bergerak bagaikan ular itu menyambar tubuh guat kong dari belakang. Namun kini Bada Sinh benar-benar menghadapi seorang lawan yang lebih tinggi ilmu kepandainya. Disambar oleh rantai dari belakang arah kakinya itu, guat kong tidak menjadi gugup. Dengan ringan sekali, ia melompat ke atas dan terus menyerang lagi. Kini menggunakan sulingnya menotok pundak kiri lawannya. Bada Sinh melihat datangnya totokan itu hanya dilakukan dengan sebatang suling bambu yang bolong dan tipis. Di dalam hati mencertawakan lawannya dan sambil mengerahkan tenaga dalamnya ke arah pundak, ia hendak menyambut suling itu dengan kekebalannya agar supaya suling itu menjadi patah atau pecah. Akan tetapi ia keceleh kalau memandang rendah suling itu. Ketika ujung suling itu menotok pundaknya, Bada Sinh mengeluarkan seruan kaget, Karena ia merasa betapa suling itu mendatangkan rasa sakit pada pundaknya sehingga menembus ke hulu hatinya. Ia cepat melangkah mundur dan tangan yang memegang rantai baja itu merabat pundaknya yang sakit sekali. Sebaliknya, guat kong juga terkejut dan diam. Dia memuji karena biarpun sulingnya telah menotok jalan darah dengan jitu akan tetapi hanya dapat mendatangkan rasa sakit saja dan tidak mempengaruhi tubuh tinggi besar itu. Namun Bada Sinh telah mendapat pelajaran keras dan ia tidak berani memandang rendah lagi. Ilmu silat pemuda ini benar-benar lihai sekali, bahkan lebih lihai daripada ilmu pedang gadis cantik yang telah terjerumus ke dalam jurang. Maka ia berseru keras sambil putar rantai bajanya untuk mengurum dan membuat jerih lawannya. Bada Sinh mendesak guat kong sedemikian rupa dengan maksud agar supaya pemuda itu merubah kedudukannya sehingga ia dapat berputar dan melompat ke dalam guha. Oleh karena kalau ia sudah bisa masuk ke dalam guha kilin, ia dapat memancing pemuda itu mengikutinya dan menjebaknya ke dalam sumur atau jurang yang dalam itu. Atau setidaknya, kalau usahanya menjebak tidak berhasil, ia dapat bersembunyi di situ tanpa dapat diganggu atau diserang oleh lawannya yang amat lihai ini. Akan tetapi kuat kong telah dapat maklum akan maksud ini karena ia telah diberitahu tentang rahasia guha itu oleh Tin Eng. Maka sambil mainkan Sin Eng Kiam Hoat dan Sin Hong Tung Hoat di kedua tangannya, ia memutar pedang dan sulingnya sedemikian rupa sehingga badas Sinh tak berdaya sama sekali. Tubuh pemuda ini bagaikan segulung asap bergulung-gulung dan menyelinap di antara sambaran rantai bajanya, mengirim serangan-serangan maut ke arah bagian tubuh yang berbahaya. Pertempuran sudah berjalan ratusan julus dan badas Sinh yang luar biasa kuatnya itu biarpun sejak tadi didesak hebat, namun masih belum menyerah dan melakukan perlawanan mati-matian. Sudah beberapa kali suling kuat kong menotok jalan darahnya dan ujung pedang Sin Eng Kiam melukainya, akan tetapi tubuhnya benar-benar kebal dan kuat sekali sehingga luka-lukanya itu merupakan luka di luar saja yang tidak berbahaya. Pakainya telah penuh dengan darahnya sendiri dan kini ia bertempur sambil menggereng-gereng bagaikan seekor binatang buas. Setelah kehabisan daya dan maklum bahwa kalau dilanjutkan ia akan kalah. Badas Sinh lalu mengambil keputusan dekat untuk mengajak pemuda ini mati bersama. Ia menyerang dengan sambaran rantainya sedemikian rupa dan ketika guat kong mengelak, ia lalu menubruk sambil pentangkan kedua tangannya. Guat kong terkejut sekali dan cepat menjatuhkan diri ke kiri sambil menggunakan pedangnya masuk ke dalam lambung lawannya. Akan tetapi badas Sinh masih dapat miringkan tubuh dan dengan dekat tangannya mencengkeram. Pundak kanan guat kong kena dicengkeram oleh jari-jari tangannya yang berkuku panjang dan raksasa yang telah mendapatkan luka parah itu hendak menyeretnya untuk bersama-sama masuk ke dalam sumur. Guat kong berlaku tenang dan cepat mengirim tusukan dengan sulingnya ke arah sambungan tulang pundak lawan. Letak remuklah tulang itu dan cengkeraman tangan badas Sinh terlepas. Tubuh raksasa itu terhuyung-huyung ke kiri dan roboh di atas tanah tanpa dapat berkutik pula. Wen Ho Sem Pui dan lain-lain orang menonton pertempuran dasyat itu sambil menahan nafas. Lou Lui telah mencari istrinya dan mendapatkan istrinya yang malang itu rebah pingsan di dalam guha, maka Lou Lui lalu memondongnya dan turun gunung terlebih dulu. Kini Lou Teg dan Lou Siang serta Rin Eng dan kawan-kawannya berlari menghampiri guat kong. Ternyata badas Sinh telah tewas tak berfernyawa pula. Terima kasih telah menonton!